Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Alno Zafri di tempat main Pada video kali ini saya akan meng-compare Dua tas Dari dua buah tas dari body pack Dengan mode penggunaan yang sama Yaitu ada body pack division 4.0 Yang ini Dan body pack Potrush Yang ini Jadi dengan mode penggunaan yang sling bag Atau tas yang diselempangkan Dengan harga yang juga Tidak terlalu jauh Mungkin ada beberapa teman-teman yang Bingung atau masih ragu Mengambil yang Division 4.0 Atau yang Potrush Jadi hari ini pada video kali ini Saya akan compare langsung Kedua tas ini Kita mulai dari yang pertama Di Division 4.0 Ini mode nya memang sling Jadi sling bag Dan ini motifnya adalah Kemo Jadi ada motif kemo nya disini Mungkin kelihatan ya Disini Dan ada logo body pack Di sudut sebelah kiri Bawah Sedangkan Potrush Yaitu Mode nya atau motif nya itu Tidak kemo Namun ada Kalau bisa dilihat disini ada Garis-garis Kecil ya Dengan Dengan Apa namanya Logo body pack berbahan weapon Yang ditempel disekitaran Fast lighting bagian luar Atau di saku depan Oke langsung saja kita tengok ke kompartemen utama Kompartemen utama ini cukup lega ya Kalau di Spot Plus Ini hanya ada Dua organizer disini Ada dua organizer Dan disini ada kompartemen utama Ini kalau tidak salah Kapasitas 4 atau 7 liter ya Ini lumayan Besar sih Untuk ukuran Bisa menyimpan barang-barang Seperti tablet juga Doorbank Sedangkan Untuk di division titik 4 Sebenarnya jauh lebih lega lagi Di kompartemen utamanya Ada Boleh tengok disini Ada Satu Dua Tiga Dan empat Ada empat Organizer di dalam Dengan Ada juga yang mode jaring Seperti ini Ada juga yang Ada penutupnya Seperti ini Dan ada tempat penanya disini Kelihatan ya Disini Jadi untuk kompartemen utama Lebih lega atau lebih luas Division 4.0 Dan lebih banyak Organizer nya Sedangkan di Saku depan Saku depan Di division 4.0 Langsung gitu saja Tidak ada organizer Di dalamnya Sama dengan Ini Apa namanya Peklas Kosong aja Dalamnya warna merah Lebih bagus Keliatan lebih bagus Ini Ada motif merahnya Ada warna merahnya Dan di logo depan Di logo body pack nya Ini banyak Woven Ini cuman Dijahit doang Tapi ada Tapi ada Apa namanya Reflective Apa gitu Disini ada Kalau dikena cahaya Atau dikena cahaya Pada malam hari Ini akan memantulkan cahaya Tidak Lighting nya Mode nya beda ya Disini ada Bison body pack nya Sedangkan disini Tidak ada Bison body pack nya Beda mode Dan disini Ada Bahan Ini dijahit Ini bahan woven Dijahit ke Bagian depan tas nya Oke Di division 4.0 Ada bonus Ada kantong kecil disini Ini bisa nyimpan Barang-barang kecil kamu Kunci motor HP juga bisa Di sebelah Di satu sisi saja Satu sisi saja Di sebelah kiri tas Sedangkan Disini Tidak ada Di port plus sudah habis Cuma ada dua kompartemen Yang utama Dan saku depan Sedangkan Untuk Di division 4.0 Ada kompartemen utama Saku depan Ada Ruang penyimpanan kecil disini Dan ada lagi Saku kecil di belakang Nah ini bonus ya Untuk apa ya Bisa nyimpan Apa ya Uang kembali Mungkin bisa Jadi kalau Untuk harga Ini kalau tidak salah Harganya 249.000 Sedangkan Yang ini Yang pok bas ini Harganya Hanya 229.000 Kurang lebih beda Harga 20-30.000 Namun Saya rekomendasikan Jika kamu masih ragu Antara keduanya Ini Ini lebih simple Modanya Dan Kapasilitasnya Lebih kecil Namun Jika kamu Punya banyak Barang bawaan Yang lebih Banyak Mungkin Kamu bisa pilih Si division 4.0 Karena ada Berapa kompartemen Dan modenya Juga lebih keren Ada motif Kemo-kemonya Ini hanya ada Satu warna Sedangkan Hot Plus ini Ada dua warna Ada black Dan Ada name Jadi itu saja Maaf Ini buru-buru Karena ini juga sudah Ada pembelinya Hari ini saya kirim Bekas review saya Jika kamu ingin Membeli Barang dari Bodypack Ataupun Eager Atau barang lagi Bekas review Dari tempat main Kamu bisa langsung WA ke nomor 0852 7216 4443 Atau Langsung ke Sopi saya Ini Ornur-nurnya Via Sopi Sore ini Saya kirim Ke mana ya Ke Daerah Jawa Makanya saya Buru-buru Membuat Video pongkar ini Mobil saja Terima kasih Jangan lupa Subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh